Terima kasih telah menonton! Itu restoran yang lagi happening banget yang ada di daerah Sentul yang katanya mengusung tema alam. Guys, aku suka banget sama cuatnya yang sejuk sekali. Dan ini cocok banget buat kalian referensi liburan sama keluarga tapi makan ini endol-endol tak endol-endol guna. Langsung aja guys, pasti penasaran. Penasaran? Yuk! Gimana sih makannya kita war? Kita bawa sepedanya aja, tau gila aku. Ada tangga, disana gak bisa main bawa sepeda. Bawa restorannya, ayo. Yaudah guys, yuk kita makan dulu ya. Wadidaw, guramenya nyemplung ke minyak panas guys. Tenang, ini bukan gurame terbang kok. Jadi dia gak akan terbang guys. Kok dibakar sih? Ternyata ini gurame bakar guys, bukan goreng. Wih! Bumbunya meresap banget ya, kelihatannya sampe wangi banget. Lanjut guys, kita tumis kangkung gengs. Terus goreng tempe mendoan. Aku tuh bener-bener favorit banget sama tempe mendoan guys. Terus ini nih rahasianya. Pecak secret resep pelangi cafe and resto. Hihihi. Langsung aja guys, kita plating yuk. Banyak banget isiannya jadi full. Uh, jadi lapar deh. Anwar favoritnya cuma mendoan. Aku dong iga bakar. Nih iganya dibakar terlebih dahulu. Terus seret 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 seret. Olesin bumbu bakar yang katanya juga secret banget nih resepnya. Dan pake gula merah. Wih pantesan aromanya itu manis gak bau gosong gitu loh. Kalo udah kita lanjut torch guys. Biar makin membakar di lidah. Wah ini sih penasaran banget aku guys. Buah kaldunya ini ada rahasianya juga ternyata pemirsi di dalamnya. Kayaknya ya memang ini rahasia pengunjung disini nih gak sepi-sepi. Karena semua menu resepnya dirahasiakan guys. Pokoknya makin penasaran sama rasanya kan. Nih masukin potongan buntutnya. Sayuran yang udah direbus sebelumnya. Wih banyak banget buntutnya. Aku buntutin terus ah. Habis goyes! Guys! Habis goyes makan pencok kacang langsung ya. Kok langsung sih makannya gak ngajak-ngajak aku. Coba Anwar tar dulu coba ya. Guys liat kan. Siapa yang pengen duluan. Siapa yang pengen ngajak-ngajak. Orang itu gak peduli. Warah. Enak. Serius. Jujurly guys liat deh. Ini ternyata gak cuma jual makanan. Tapi liat. Tempatnya lucu banget buat family service. Family gathering ya kan. Bener buat kalian rekreasi hari minggu gitu. Seru banget. Dia dikuasin terus dong. Kenapa sih orang mau minta doang aku. Ini long bean pancok. Jadi pancok kacang panjang guys ya. Makanan kan Sunda ya. Betul banget. Uh. Habis ngegoes kan olahraga. Kita ketemu tempat kayak begini tuh seru banget. Hmm. Enaknya pancok kacangnya ya War. Kalo buat aku. Kencurnya berasa. Endol, surendol, tokendol-kendol. Nah. Jujur nih guys. Kencurnya berasa banget guys. Aku pikir ini pedas ya kan. Ini yang tadi agak sedikit manis. Liat. Liat. Tempe gitu guys. Liat ya. Hmm. Tempenya. Aduh. Enak kata tempenya ya War ya. Enak ya. Oh nice. Hmm. Ih enak banget ya War. Liat. Ih. Ih. Aku belum pernah lho War makan tempe manduan pake kecap begitu War. Ih. Duh enak banget ya War. Aduh. Aku belum pernah lho War makan itu gurame bakar gitu War. Ama tempe manduan begitu War. Enak kali ya War ya. Oh gitu ya. Aduh. Ih makasih banyak lho War. Sumpah. Aku mah orangnya bersyukur War. Hmm. Tuh gimana. Ih War. Bumbunya gimana. Ip. Ngomong. Woi. Makan bumbunya aja enak lho woi. Apalagi pake dagingnya lho woi. Nih lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah satu pake sama bumbu kecap. Ambilasinya. Kalau lama-lama gue kesel ya. Sini cepetan. Dengerin dulu. Enak soalnya ini. Parah. Ininya enak. Lu mau. Parah. Cepetan. Ini apa? Ini gue kasih buat kamu. Nih. Gurame nya lembut banget. Apalagi ini kan dibakar ya. Kalau dibakar itu memang agak rizkan. Aroma amis itu bakalan keluar banget. Hmm guys. Dia tuh aroma amisnya nggak ada. Nggak ada aroma tanah. Pecaknya bener-bener enak banget deh. Nggak pahit semua rasanya. Pas. Gurame nya crispy. Tapi nggak keras. Ini kenapa tadi digoreng dulu. Baru dibakar. Biar rasanya jadi begini nih guys. Ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang originalnya dulu. Gurame nya edun guys. Ini pakein tempe. Bismillahirrahim. Ini sambal apa? Sambal korek. Udah deh kances. Makan aja sambal koreknya. Rasanya bener-bener juara. Belawakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini ada apaan ya? Ini iga bakar War. Jadi. Di sini terkenal banget. Dengan iga bakarnya. Yang bener-bener bumbunya lihat guys. Nggak ala-ala banget. Nih kira-kira rogot dulu ya guys. Guys, menerohin, menerohin, menerohin. Lembut banget iganya. Iya gak sih? Yang pertama aku suka ada apa-apanya? Apanya itu? Bumbunya dong. Bumbunya, lihat guys. Itu nyerap sampai ke dalam-dalamnya. Dan iganya fresh, aku suka banget. Yes. Dia tuh bumbu ini ya, bumbu kecap. Tapi ya udah, gak boring karena kecap doang. Tapi karena ada sentuhan-sentuhan dari ketumbarnya. Dan ketumbarnya tuh gak dibikin halus. Sama aja cuma digroof, coba aromanya. Dan kita masih makan kratus-kratus, ya kan? Ini pintar banget yang masak, guys. Lihat. Ini. Nah, di sini ada berbagai macam sambel. Kamu gitu aku cobain. Sambel jahe ya. Coba, coba, coba. Yuk. Oke, war. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tahu loh. Akebar. Kenapa kamu ambil tadi? Ya enak untuk kamu. Enak banget, guys. Sumpah. Sambel jahe ini hangat banget. Ternyata cocok juga sama Iga ya. Ui. Dia double pedesnya, guys. Cabenya cuma pedes di mulut. Betul. Terus hangatnya itu dari jahenya udah dibakar. Asli. Iya. Sambel jahenya bener-bener ui-ui banget. Definisi nendang. Rasanya beda sih, pemirsa. Karena di sini banyak pilihan sambel. Aku sih rekomen yang ini ya. Sambel jahe pake Iga. Bakarnya jangan lupa, guys. Nah, war. Yaay. Di sini katanya, guys, ya. Brother, sister, father, mother. Katanya sok buntutnya itu endol-surendol juga. Coba ini, war. Ayo. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalah. Sumpah yang enak banget. Ini begitu langsung. Ini waria, dengerin. Tolong. Kadunya itu dia menyerap dengan sempurna. Yaay. Dan buntutnya, teksturnya gede-gede banget. Aku mau coba ini langsung ya. Aku mau coba ini di tulangnya. Sementara-sementara ini. Banyak isi dagingnya loh. Gak cuma tulang aja. Biasanya kan suka begitu nih. Cuma tulang aja isinya, guys. Dagingnya empuk. Karena empuk. Aku tuh banyak suka tau gak sih? Apa? Banyak lemeran lemak sama yang daging mandung lamur. Lemak-lemak yang nyempil di antara tulang dan daging tuh enak banget. Udah tau. Guys. Tuh. Oh my God. Ini gak kamu suka? Ini gak kamu suka? Itu aku suka banget tuh. Di mulut perenet, perenet. Cermut, cermut gitu. Wuh. Kita gorogot dulu. Kebayangkan jakrek-jakreknya. Gimana jakreknya? Ini merahim-merahim. Ini bener-bener approval banget sama restorannya. Pokoknya makanannya bener-bener hits. Kagak tipu-tipu. Guys. Kalau kalian mau tau alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini. Jangan lupa di follow Instagram bikinlaper at bikinlapertransTV. Kalian juga bisa loh guys. Merekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cicipin. Langsung di follow sekarang ya.